Berita terbaru buat teman-teman yang masih galau, masih bingung menunggu kapan terbangnya VISA D3 dan sudah proses sampai sekarang belum ada kejelasan. Dan saat ini saya berada di ketinggian mencapai 8 meter dari bawah tanah dan kedinginan ataupun suhu dingin minus 4 tapi dinginnya buahkan main rasanya. Nah untuk saat ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman tentang VISA D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bingung pelajar tidak mau, hafalan juga tidak mau mencari. Oke teman-teman, VISA D3 ini sampai sekarang masih misterius. Dan baru-baru ini saya mendapat informasi dari banyak teman-teman yang sudah proses mencapai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun 3 bulan. Beliau sudah proses sampai sekarang belum terbang. Hah, kenapa terjadi seperti ini? Awalnya, teman-teman semua percaya. Saya sendiri juga percaya. Kenapa saya mengatakan bisa percaya? Karena adanya Ibu Menteri Ida Fauzia sudah meresmikan magang di Korea ini. Maaf teman-teman, dingin sekali. Karena saya harus memberikan informasi ini, teman-teman, sekarang. Dan D3 ini sampai sekarang masih misterius, teman-teman. Saya sendiri kemarin sempat bertanya kepada salah seorang yang sudah mengetahui tentang VISA-VISA di Korea. Tidak saya sebutkan, karena beliau tidak mau disebutkan. Sampai sekarang, Bilo pun tidak bisa mengatakan adanya VISA magang di Korea. Ataupun VISA D3 ini diberangkatkan kapan tidak tahu. Diresmikan kapan tidak tahu. SO-nya sudah resmi, keluar atau belum. Ini juga tidak tahu beliau. Jadi, jika informasi saya ini bohong atau hoax, buat teman-teman, menggok bisa cari informasi yang lain. Informasi yang saya dapat seperti ini. Jadi, teman-teman yang sudah proses selama 1 tahun 3 bulan itu sampai sekarang masih mencari-cari informasi kapan terbangnya VISA D3. Dan saya sendiri mencari informasi VISA D3 ini masih misterius. Jadi, buat teman-teman yang belum proses, jangan proses dulu. Dan jangan memberikan uang sepeserpun kepada oknum yang belum jelas penerbangannya ke Korea. Jadi, hati-hati buat teman-teman. Saya sarankan sekali lagi untuk VISA D3 ini jangan ikut dulu. Yang sudah proses, yang terlanjur proses, jangan lupa disimpan surat perjanjiannya. Jika tidak terbang, uangnya bisa kembali. Pasti ada surat perjanjian seperti itu ya. Tidak terbang, bisa kembali 100%. Jadi, jika teman-teman nanti seandainya tidak bisa terbang, maka teman-teman bisa kembali uangnya. Jika tidak bisa, ada surat perjanjian itu bisa ditunjukkan kepada pihak yang berwajib supaya teman-teman uangnya kembali. Namun, saya rasa kebanyakan kalau uang yang sudah masuk ke LBK, bukan LPK, oknum. Kalau LPK tidak mau memberikan sebanyak 40 juta. Sebenarnya saya kasihan. Ada seseorang yang sudah mengikuti program VISA D3 ini menghabiskan uang 60 juta. Awalnya beliau daftar 30 juta. Tambah lagi buat ini, tambah lagi buat ini, buat ini. Hingga mencapai 60 juta. Tidak saya sebutkan orangnya. Karena kemarin saya telepon, sempat saya rekam, sempat saya video. Namun saya minta izin, tidak boleh. Ya, sayang sekali ya. Kalau gitu, saya tidak bisa memberikan real videonya. Tapi, tidak apa-apa. Yang penting saya sampaikan ini buat teman-teman. Jangan ikut VISA D3 dulu. Mending VISA D7 yang sudah pasti terbang. Namun, teman-teman harus bisa mengelas. Sekilipelas. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Videonya, karena ini sangat din sekali. Saya sudah tidak tahan. Baik, teman-teman. Sekali lagi, jangan VISA D3, jangan ikut dulu. Ikut saja VISA D7, galangan kapal. Oke, salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Hanya hasil dingin sekali, karena saya sudah tidak tahan. Ya, lihat nih. Saya berada di ketinggian 8 meter. Oke, oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. selamat menikmati